Kondisi alas kandang yang beralaskan pasir untuk kandang ayam sudah sangat tidak layak ya teman-teman Jadi ini kita mau bersihkan dan kita ganti pasir yang baru Setelah kita angkat ternyata seperti ini hasilnya Amat sangat tidak elok dipandang mata Plus ini juga bisa merusak telapak kaki anak ayam jika lama-lama atau terus dibiarkan Ini adalah air yang tadi kita pakai untuk memandikan anak ayam Jadi ada air sabun atau air yang kita campur dengan sabun atau sampo untuk membersihkan bulu dan terutamanya itu telapak kaki anak ayam Lalu ada air bilasan untuk membilasnya Dan yang terakhir ini adalah air yang sudah kita campur dengan zero mite Dimana ini untuk menghilangkan kutu-kutu yang biasanya ada dan menempel pada bulu anak ayam Untuk proses memandikan anak ayam mohon maaf sebelumnya tidak bisa kami tampilkan di dalam video Namun pada intinya itu pada saat kita memandikan anak ayam itu harus sampai benar-benar Masa mengenai kulit dan juga bulu-bulunya agar kutu ataupun parasit yang menempel terutama pada bulu itu bisa benar-benar hilang Setelah bulu-bulunya mulai mengering ini kita simpan di tempat teduh atau kita teduhkan ya teman-teman Untuk sementara waktu guna menstabilkan suhu tubuhnya kembali Sebelum nanti kita pindahkan ke dalam kandang umbaran yang sudah kita ganti pasirnya dengan pasir yang baru Terima kasih telah menonton! Nah inilah teman-teman penampakan kandang umbaran yang sudah kita ganti pasirnya Ini pasir yang sudah kita ayak ketebalannya antara 6 sampai 8 cm Nah demikianlah teman-teman sering kita di kesempatan kali ini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih